Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat bagaimana nantinya Pak Rahmat akan marah besar kepada Bu Nadia Dan berjanji akan menjebloskan Bu Nadia ke penjara Jika Bu Nadia terbukti sebagai dalang dari penyakapan Shiva di ruang pendingin Nah bagaimana kita bisa selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini Shiva belum ditemukan ya kawan-kawan Bahkan Dhafri dan juga Alina pun sudah sangat bingung Bagaimanakah lagi mereka akan mencari Shiva Dimana lagi mereka akan menemukan Shiva ya kawan-kawan Dhafri pun akhirnya bersama dengan Alina Pergi ke mall lagi ya kawan-kawan untuk mengecek dan juga meneliti setiap ruangan yang ada di sana Agar mereka bisa menemukan Shiva ya kawan-kawan Namun Sesampainya Dhafri dan juga Alina di sana Ternyata Shiva belum juga bisa ditemukan ya kawan-kawan Mereka pun semakin bingung untuk mencari dimana keberadaan Shiva Bahkan Dhafri pada saat itu sempat frustasi ya kawan-kawan Dhafri menangis Dhafri bingung bagaimanakah dirinya harus menyelamatkan Shiva sedangkan dirinya tidak tahu keberadaan Shiva Sementara Dhafri dan juga Alina sedang sibuk dan juga panik mencari keberadaan Shiva Bu Nadia di rumah sedang terlihat sangat bahagia Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu ketika Bu Indri bertamu ke rumah Bu Nadia Saat itu Bu Nadia pun terlihat sangat bahagia Bahkan Bu Nadia sambil joget-joget ya kawan-kawan Saat mengetahui jika sampai dengan detik itu Shiva belum ditemukan Bu Indri pun semakin curiga dengan tingkah laku dari Bu Nadia ya kawan-kawan Kemudian Bu Indri pun mengabari Pak Rizky Dan menyuruh Pak Rizky untuk mengajak Pak Rahmat Mencari Shiva di tempat kerjanya Ya Pak Rizky dan juga Pak Rahmat pun akhirnya langsung bergegas Untuk mencari keberadaan Shiva di sana Saat itu Pak Rahmat langsung ambil sikap cepat ya kawan-kawan Dimana Pak Rahmat langsung mengumpulkan seluruh karyawan di sana Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu ada seluruh Satpam dan juga Bumira juga datang di sana Pak Rahmat pun membagi tugas agar pencarian Shiva lebih efektif Ya saat itu para Satpam berusaha untuk mencari di setiap ruangan yang ada Pak Rahmat dan juga Alina mencari di supermarket Serta Dhafri mencari di kamar mandi ya kawan-kawan Namun pada saat itu Bumira pada akhirnya merasa kasihan dengan kondisi Shiva Sehingga Bumira pun akhirnya menuju ke lokasi ruang pendingin Dan membuka ruang pendingin tersebut Dan alangkah terkejutnya Semua orang ketika melihat Shiva berada di ruang kondisi tersebut Dengan keadaan pingsan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Saat itu semua orang pun langsung panik ya kawan-kawan Terutama Dhafri yang pada saat itu langsung menghampiri Shiva dan memapah Shiva Ya Dhafri saat itu langsung membopong Shiva dan dilarikan ke rumah sakit Alina yang melihat kejadian tersebut pun sempat cemburu ya kawan-kawan Dengan sikap Dhafri yang begitu cemas ketika mengetahui Shiva dalam keadaan bahaya Ya setelah Shiva dipastikan mendapatkan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit Pak Rahmat pun pulang untuk menemui Bu Nadia Karena Pak Rahmat sangat yakin jika semua ini didalangi oleh istrinya sendiri Ya Bu Nadia yang begitu membenci Shiva pastinya telah melakukan sesuatu untuk menindas Shiva dan bahkan mencelakai Shiva Sesampainya di rumah Pak Rahmat pun marah besar kepada Bu Nadia ya kawan-kawan Bahkan Pak Rahmat mengancam kepada Bu Nadia Jika sampai Bu Nadia terbukti dalang dibalik semua ini Bu Nadia bisa dipastikan akan kehilangan Pak Rahmat dan juga Alina Bahkan Pak Rahmat pun mengancam bahwa dirinya akan memastikan bahwa Bu Nadia akan mendekam di penjara ya kawan-kawan Ya meski pada saat itu Bu Nadia mengelak namun Pak Rahmat akan mengusut tuntas kasus ini ya kawan-kawan Pak Rahmat akan mencari bukti-bukti yang kuat untuk menjebloskan Bu Nadia ke penjara Ya memang kasus seperti ini harusnya dikusut sampai dengan tuntas ya kawan-kawan Dan bahkan bukan hanya Bu Nadia saja yang harus dijebloskan ke penjara Namun Bumira juga harus mendapatkan perlakuan yang sama Dimana Bumira harus dipecat dari pekerjaannya dan juga harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya Karena jika sampai Siva kenapa-napa maka hukuman Bu Nadia dan juga Bumira akan sangat berat ya kawan-kawan Ya meski Bumira meminta maaf dan mengatakan kepada Pak Rahmat bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari Bu Nadia Namun Pak Rahmat tidak mentoleransi apapun itu alasannya Karena ini menyangkut nyawa Siva Wah ternyata Pak Rahmat yang dari dulu selalu mengalah kepada Bu Nadia Kini bisa menunjukkan sikap laki-lakinya ya kawan-kawan Dimana Pak Rahmat tidak mau terus menerus ditindas dan dianggap tak berdaya oleh Bu Nadia Meski Pak Rahmat tahu bahwa jika dirinya melawan Bu Nadia dirinya akan kehilangan segala-galanya Namun Pak Rahmat tidak memikirkan tentang itu lagi Pak Rahmat yang sudah mulai menuapun sekarang hanya memikirkan untuk kebahagiaan anak-anaknya Wah 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 sangat menegangkan ya kawan-kawan Sangat menguras emosi, perasaan dan juga air mata Makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron kesayangan kita semua Yaitu sinetron Tajwid Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar Alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh